Burung murai medan dikenal dengan ekor panjang dan kicauannya yang merdu. Hal ini menjadikan burung murai banyak dicincar. Di Kabupaten Perbolinggo, Jawa Timur, seorang guru SMP mampu membiakan burung kicau ini dan meraup cuan hingga puluhan juta rupiah. Kalau di Semenep Madura, pasangan suami istri membiakan hewan yang dijadikan pakan. Mereka membiakan kecoa jenis dubia yang hasilkan cuan jutaan rupiah. Burung murai medan merupakan endemik asal hutan Sumatra. Burung ini selalu menjadi idola para kicau mania dan pencinta burung. Burung murai medan memiliki ciri khas ekor panjang serta kicauannya yang merdu dan lantar. Tak heran jika sering juara, harganya bisa bernilai fantastis. Burung ini pun dilihat oleh Hoyrol Anam, warga desa Purut, kecamatan Lumbang, Kabupaten Perbolinggo, Jawa Timur sebagai ladang cuan. Ia pun memanfaatkan sebagian bangunan rumahnya untuk dijadikan penangkaran. Setidaknya ada 18 kandang penangkaran yang dimilikinya. Cara membudidayakan pun cukup sederhana. Setiap kandang ditempati sepasang indukan jantan betina. Selanjutnya setiap pagi sore dipantau kondisi pakan dan kebersihannya. Dan perlu diperhatikan, setiap kandang harus mendapat sinar matahari dan udara yang cukup agar kesehatan burung terjaga. Untuk saat ini kami masih bisa memasarkan antara 1 juta setengah sampai 2 juta. Usia berapa itu? Usia 1 bulan. Usia 1 bulan sudah makan pur kering. Setiap bulan rata-rata ia bisa menjual anakan berusia 1 bulan dan bisa laku 10 hingga 20 ekor. Per bulan, hoi roh bisa merap keuntungan mencapai puluhan juta rupiah. Bergeser ke Sumunep Madura, sepasang suami istri membiarkan kecoa yang biasanya dianggap hama. Ini dia kecoa dubia. Hewan yang dijadikan pakan ikan predator, burung hingga reptil ini menjadi ladang cuan untuk kekawah Yudi dan Nita Amelia. Warga Kelurahan Karangdua, Kejamatan Kota Sumunep ini membiarkan kecoa dubia di sebuah rumah kosong yang disewa khusus untuk jadikan dan binatang yang berasal dari Amerika Latin ini. Cara memelihara kecoa dubia ternyata sangat mudah. Kecoa ditempatkan di kotak triplek dan disediakan kertas untuk tempat turun menempel. Setiap hari cukup diberi makan seperti sayuran kangkung dan konsentras serta air yang diresatkan ke dalam spawn agar kecoa tidak tenggelam dan mati. Ketika menginjak usia 2 bulan, kecoa dipanen akan dipindah ke kotak lain. Kalau budi dayanya sih mulai 2019, cuman kalau tahunnya saya, kalau peliharanya itu 2017. Kalau tiap bulannya itu kisaran 20-25 kilo. Eka Wahyudi merupakan satu-satunya pertengah kecoa di Madura. Pelanggannya banyak dari Jawa dan Bali, harga kecoa dubia berkilo kisaran 250-700 ribu rupiah. Setiap bulan, Eka mampu melayani pembelian sekitar 20-25 kilogram. Di ikutan siapnya di Madura.